Hasil pertandingan Piala AFF U16 2024 Pekan ketiga Pertandingan pertama, pertandingan pada hari Kamis 27 Juni 2024 Pertandingan antara Timnas Filipina menghadapi Timnas Singapura dengan skor 0-4 Pertandingan kedua, pertandingan Timnas Indonesia menghadapi Timnas Laos berakhir dengan skor 6-1 Selanjutnya pada hari Jumat 28 Juni 2024 Pertandingan Timnas Vietnam menghadapi Timnas Myanmar berakhir dengan skor 5-1 ke-2 Pertandingan Timnas Kamboja menghadapi Timnas Brunei Darussalam dengan skor 6-0 Terakhir, di hari Sabtu 29 Juni 2024 Pertandingan Timnas Thailand menghadapi Timnas Malaysia berakhir dengan skor 3-1 Selanjutnya, Timnas Timor Leste dihajar Timnas Australia dengan skor 0-12 Selanjutnya ini adalah klasemen akhir Piala AFF U16 2024 Grup A hasil kemenangan Timnas Indonesia menghadapi Timnas Laos Membuat Timnas Indonesia finish di posisi pertama dengan poin 9 mencetak 12 gol dan hanya kemasukan 1 gol Posisi 2 ada Timnas Laos memperoleh poin 6 mencetak 6 gol dan kemasukan 7 gol Timnas Singapura posisi 3 dengan 3 poin mencetak 5 gol dan kemasukan 5 gol Posisi terakhir Timnas Filipina kemasukan 10 gol Klasemen grup B Timnas Vietnam berhasil finish di posisi 1 klasemen Dengan raihan 7 poin mencetak 21 gol dan hanya kemasukan 2 gol Posisi 2 ada Timnas Kamboja dengan memperoleh 7 poin Mencetak 9 gol kemasukan 2 gol Timnas Myanmar di posisi 3 dengan 3 poin 10 gol Kemasukan 8 gol Posisi terakhir Timnas Brunei Darussalam hanya mencetak 1 gol dan kemasukan 29 gol dengan raihan 0 poin Grup C Timnas Australia berhasil mengunci juara grup dengan 7 poin mencetak 14 gol dan belum sama sekali kemasukan gol Timnas Thailand di posisi 2 memiliki poin yang sama dengan Timnas Australia Yaitu 7 poin tetapi Timnas Thailand hanya mencetak 9 gol dan kemasukan 1 gol Posisi 3 Timnas Malaysia memperoleh 3 poin dengan 6 gol Timnas Timor Leste harus puas di posisi terakhir dengan 0 poin Tidak mencetak gol dan kemasukan 23 gol Dan berikut negara yang lolos ke semifinal piala AFF U16 Pertama dari grup A yaitu Timnas Indonesia Yang berhasil menjadi juara grup dengan 3 kemenangan dan meraih 9 poin Kedua, Timnas Vietnam meraih 2 kemenangan dan 1 kali seri mengumpulkan 7 poin Ketiga, Timnas Australia menjadi juara grup memperoleh 7 poin dengan 2 kemenangan dan 1 kali seri Terakhir, Timnas Thailand Timnas Thailand lolos ke semifinal sebagai runner-up terbaik dari grup C Timnas Thailand meraih 7 poin dengan 2 kali menang dan 1 kali seri Timnas Kamboja juga mendapatkan poin yang sama seperti Timnas Australia dan Timnas Thailand Tetapi Timnas Kamboja kemasukan 2 gol Sementara Timnas Australia belum kemasukan gol dan Timnas Thailand baru kemasukan 1 gol Inilah jadwal pertandingan semifinal piala AFF U11 2024 Pertandingan pertama Timnas Vietnam menghadapi Timnas Thailand Berlangsung pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 pukul 15 waktu Indonesia Barat Live di aplikasi video Pertandingan kedua Timnas Indonesia menghadapi Timnas Australia pada hari Senin 1 Juli 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Live di Indosiar Perlu diketahui Timnas Australia belum kemasukan gol sama sekali dan juga belum mengalami kekalahan Apakah menurut kalian Timnas Indonesia mampu mengalahkan Timnas Australia dan lolos ke final? Tulis di kolom komentar K Terima kasih.